Halo people with the spirit of learning Pada kali ini, saya akan membahas hal penting atau elemen penting yang perlu dimiliki oleh seorang freelancer yaitu adalah kepercayaan Oke, pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa memiliki atau mendapatkan sebuah kepercayaan dari klien saya yang kebanyakan itu belum pernah ketemu saya secara asli atau bahkan hanya dari online Kebanyakan dari mereka telah menghabiskan ribuan dolar kepada saya padahal mereka itu belum pernah ketemu saya loh secara di dunia nyata ya karena kita hanya melakukan transaksi secara online Oke, jadi disini ada beberapa faktor yang perlu kalian cermati dan kalian juga boleh mengikuti faktor-faktor tersebut yang telah saya lakukan atau bahkan saat ini sedang saya lakukan juga atau juga bahkan sampai ke depannya Kepercayaan itu sangatlah mahal Begitu orang percaya kepada kita tidak peduli seberapa banyak yang mereka habiskan yang mereka percaya gitu kepada kita Jadi, kita perlu mendapatkan kepercayaan kepada klien Sekarang, bagaimana caranya? Oke, to be honest Secara jujur ya Kepercayaan itu datang ketika saya memiliki channel youtube Angga Risky dimana saya membagikan tutorial tentang pemograman desain dan juga freelancer Dari situlah, klien bisa belajar bagaimana saya bekerja untuk aplikasi Android desain website Mereka juga sering melihat saya membuat konten freelancer Jadi, mereka juga bisa mengerti bagaimana cara saya bernegosiasi dan mereka juga nyaman akan teknik saya untuk menegosiasi suatu proyek Ketika kita pandai bernegosiasi bukan berarti bahwa kita harus menang kepada klien Bukan gitu Negosiasi itu ada untuk mencari jalan tengah atau win to win Ketika klien melihat kita negosiasi kita jago negosiasi dan mereka akan merasa nyaman ya karena dengan begitu kita bisa secara percaya diri untuk memberikan sebuah angka untuk budget suatu proyek dan juga waktu pada timeline suatu proyek Jadi, negosiasi itu bukan seperti ibu-ibu pergi ke pasar lalu ibu-ibu itu beli cabai misalnya Rp10.000 1 kg dan abangnya bilang kalau cabai itu harganya Rp15.000 1 kg tapi ibu-ibu itu luntut Rp10.000 per kilonya Nah, bukan seperti itu ya Negosiasi itu adalah bagaimana kita bisa berkompromi satu sama lain untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan budget dan timeline yang sudah ditentukan di awal perjanjian Oke, jadi yang pertama itu saya punya channel Youtube saya pandai bernegosiasi dan yang ketiga ini adalah Track Records Track Records adalah surat atau referensi dari klien saya sebelumnya atau bahkan klien saya sebelumnya itu telah memberikan sebuah referral kepada klien saya yang baru saat ini Misalnya saya baru selesai kerja bersama Budi dan Budi ternyata memperkenalkan saya kepada Andi untuk memberikan proyek freelance kepada saya Andi sahabat dekatnya Budi jadi Andi telah percaya kepada Budi dan juga bisa percaya kepada saya Kalau belum punya track record gimana ya kak? Ya, gimana ya? Kalau saya sih akan mengajukan sebuah free to pay Jadi, pertama saya akan mengambil satu minggu bekerja untuk gratis untuk mereka Setelah mereka percaya kepada saya saya akan mengajukan sebuah harga yang memang masuk akal kepada mereka Oke, itu adalah beberapa faktor yang saat ini saya punya untuk klien dapat percaya kepada saya dan saat ini masih saya jaga kepercayaan tersebut dan pada video selanjutnya nanti akan saya share juga nih ya bagaimana caranya menjalin kepercayaan kepada klien kalian sehingga klien itu akan memberikan proyek-proyek-proyek kepada kita Oke, people with the spirit of learning Terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe dan bagikan kepada teman kalian Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya Bye Terima kasih telah menonton